Halo Sobat Diesel, jumpa kembali di channel Bang Uwar Kali ini Bang Uwar akan coba berbagi kembali Bagaimana caranya untuk melakukan penyetelan klep pada mesin diesel Tipi bensin seperti ini ya Nah buat kalian yang penasaran bagaimana caranya Kalian bisa simak terus video ini sampai selesai Penyetelan klep mesin bensin seperti ini Dia sangat berbeda pada mesin diesel pada umumnya yang sudah saya buat videonya ya teman-temannya Jadi video kali ini dia berbeda ya Penyetelannya, cara penyetelannya itu berbeda Jaraknya itu dia berbeda Kemudian dampak dari setelan klep yang terlalu longgar itu apa sih Jadi saya akan coba terangkan dan jelaskan dulu disini Dampak dari setelan klep yang terlalu longgar atau setelan klep itu tidak pas Oke jadi yang pertama saat kita melakukan pengengkolan mesin bensin seperti ini Jika kalian menggunakan kickstarter yang masih lengkap ya Ini kan sudah tidak ada ya Kemudian saat kalian engkol itu Itu dia kadang-kadang rentan dia langsung narik lagi engkolnya ya teman-teman ya Waktu kalian engkol, kalian hidupkan itu langsung kita ditarik kembali tangan kita Saat kita sebelum, saat kita belum selesai mengengkol Artinya sampai di pertengahan itu langsung tangan kita langsung ditarik kembali ke dalam kickstarter ini ya Nah itu salah satu cirinya Kemudian suaranya ini kasar ya Bisa dipastikan jika klep terlalu longgar pada mesin diesel ini Maka bunyinya dia akan kasar ya ya Mungkin bunyi tek-teknya akan terasa kuat sekali ya Tapi yang paling selalu dikeluhkan untuk melakukan penyetelan ini adalah terhadap engkolannya Menarik tangan itu sangat berbahaya sekali ya Bisa menyebabkan luka ataupun hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita masing-masing teman-teman Oke baiklah kita lanjut saja, kita buka aja dulu tutupnya ini teman-teman ya Agar lebih jelas lagi Oke ini klepnya sudah saya buka Jadi langkah yang berikutnya kita harus lakukan ialah menentukan titik netral pada kedua klep ini teman-teman Jadi sebelum kita setel klep kita harus tentukan dulu titik netralnya seperti apa Agar kita bisa melakukan penyetelan klepnya ini dengan benar Oke yang pertama kita putar aja dulu ini ke depan ya Nah ini ya ini ke depan ya ke depan ya berlawanan dengan jarum jam seperti ini Nah disini saya akan coba putar Nah ini ada satu putaran ya langsung ya Nah kemudian juga ada langsung disambut satu putaran berikutnya ya Oke lihat Nah ini satu putaran Kemudian disambut langsung dua putaran Kemudian kita langsung menjumpai kompres ya Jadi ini adalah titik netral pada kedua klep ya teman-teman Jangan melakukan penyetelan klep melalui seperti ini ya Nah ini Nah ini ya Saat perjumpaan kedua klep ini Ini tidak bisa ya Nah jika kalian melakukan penyetelan seperti ini Ini artinya salah ya Oke kita langsung kembalikan ke titik netralnya Nah ini sudah ada kompresnya seperti ini ya Ini adalah titik netral pada kedua klep ini Selanjutnya kita langsung bisa melakukan penyetelan klepnya ya Jadi ini sudah saya longgarkan ya teman-teman ya Ini bautnya sudah saya longgarkan semua Nah ini Oke Jadi dari sini sudah bisa kita lihat ya Nah ini jaraknya ini Sebelumnya ya Nah ini lihat Nah ini jaraknya kan longgar deh ya Oke bisa kita perhatikan Jadi untuk penyetelannya yalah Jangan menggunakan Kalau disini saya tidak akan menggunakan puller Atau penyetelan klep ya Walaupun Posisi setelan pullernya ini Yang paling tipis Ataupun selembar Kertas Nah ini bisa dilihat ya Ini tipis sekali ya Tapi saya tidak akan menggunakan Yang tipis ini juga ini teman-teman Jika saya menggunakan ini Dia akan memiliki jarak juga ya teman-teman ya Jadi disini saya akan coba melakukan Cara penyetelannya Setipis-tipis mungkin ya teman-teman Artinya melebihi tipis daripada ini Nah disini saya akan coba contohkan Nah disini ya Ini saya putar Kemudian Untuk melakukan penyetelannya ini Ini kita angkat sudah tidak bisa lagi ya teman-teman Artinya tidak ada jarak sedikitpun ya Tidak ada jarak sedikitpun Tapi dia bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan Nah ini Ini ya Nah ini Jaraknya seperti ini Dia diangkat ataupun ditekan Dia tidak ada berjarak sama sekali Tetapi dia bisa Digeser ke kiri ke kanan Nah inilah dia ya Nah inilah setelan yang Tepat untuk mesin diesel Agar dia tidak Engkolannya itu keras Ataupun Memakan tangan kita kembali dia ya Tidak akan menarik kembali tangan kita ya Nah Dia seperti ini ya teman-teman Untuk tenaganya pun masih lumayan ya teman-teman ya Jadi untuk tenaganya pun masih bertenaga dia Jika setelannya seperti ini ya Nah ini ya Oke saya akan coba Satu lagi ini Saya akan coba buka ya Agar lebih jelas lagi ya teman-teman Nah ini saya akan coba keluarkan dia Nah ini akan saya keluarkan ya Nah ini Akan saya coba Praktekan di luar ini ya teman-teman Oke jadi tadi yang saya lakukan adalah Melakukan penyetelannya seperti ini ya Ini hanya sebagai gambaran saja ya Ini ada klep Jadi ini sudah Seperti ini ya teman-teman ya Nah ini posisinya lengket langsung seperti ini ya Tidak ada jarak sedikit pun Tetapi dia bisa digerakkan ya Dia tidak memaksa Tapi dia bisa digerakkan Dia masih bisa digerakkan ya teman-teman Masih bisa digerakkan seperti ini Jadi untuk panduannya Bisa kalian ikuti cara ini ya Ini setelannya sama ya Klep api ataupun klep minyak Antara keduanya Kita buat saja jaraknya seperti ini ya Dia bisa digerakkan Tapi dia tidak memiliki spasi sedikit pun ya Dia tidak ada spasi Tapi dia masih bisa digerakkan seperti ini Nah Jika sudah kalian dapatkan setelan seperti itu Maka bisa kalian kunci kembali Seperti biasanya teman-teman Jika sudah mendapatkan titik yang pas Maka bisa kalian kunci lagi setelan ini ya Mur setelannya ini Agar tidak berubah lagi teman-teman Oke kemudian kalian bisa kunci kembali Dan kalian pasang seperti biasanya Oke mungkin itu bagaimana cara saya Untuk menyetel klep pada mesin bensin Tipis seperti ini ya Semoga bermanfaat buat kalian Dan menambah pengetahuan kalian Untuk melakukan servis mesin bensin Tipis seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!